Dan ternyata Vince-nya langsung tertangkap basah 4-3-0 pak Waduh Eh dan sekarang abis-abis row-nya berarti connect lagi Disikan habis Double kill berhasil didapatkan oleh Nese dengan Selena-nya Wah ini sih berbahaya ini early game dari Selena Selena ini purple buff-nya bakal dijaga itu Lihat aja Hilda udah set up posisi Siapapun yang mendekat ke arah purple buff Dia akan nongol masuk ke rumputan aja udah ganggu Walaupun dia gak ngepok pak Ya menjadi menjaga aja gitu ya Nah tuh lewat-lewat gitu aja udah sebel ngeliat Hilda Nah lho Nah lho Nah lho Semoga sudah digangguin lagi Tapi kali ini lihat Untungnya masih ada mirror image Eh eh Terkena abis-abis row-nya Dikenain lagi abis-abis trap sedikit lagi Hilang sudah akainya 3 asis sudah dikantungi oleh RG Ini early game yang sangat-sangat positif Menuju ke arah RG Waduh Stak dari RG Harusnya udah siap membantu dia sih Ini ya Ya Udah ada 3 stak Colekannya akan semakin menyakitkan lagi ya Apalagi geprekkan mautnya nih pak Yoi Langsung mengecek arah turtle kali ini Alpsi Lapu-lapu pun hanya bisa melihat dari kejauhan Sementara untuk purple buff pun belum terambil dari tadi Hilda nya seorang diri berada di bagian depan Masih cukup berani masih cukup sustain Tapi itu pun gak kuat lagi Karena dia dikroyak oleh 3 orang Cloud nya berhasil mendapatkan 1 point kill Yes at least berhasil dipanik ya Yap Kalau gak sih pak balik brutal ini Ayo deh robot nih Lewat-lewat banyak ya Abis alroyo pun masih gagal untuk mendapatkan ke arah lapu-lapu Lapu-lapunya masih berhasil menggocek Ada satu little crab yang akan diambil Enggak ternyata masih dicolek aja Raptor macet udah selesai dari Yisanshin Ini ketiga ya Tajir sih kita pilih Woy Selot-selot Aduh gelot nih bro Gelot nih Kang kipas sama kang pukul nih Wah kang toncok nih ya Iya pak Buseet Ini sementara dari RG sendiri Yang tiga stack yang udah dimiliki Nih masih santai Di dalam rerumputan Hanya melihat aja Dimana pergerakan dari player-player Freak out yang berjalan sendirian Udah pasti akan langsung dihancurkan Tapi di bagian bawah Ada satu objektif yang berhasil didapatkan Oleh Yisanshin dan juga pak Wito Ya sementara terbaik diruntuhkan Ini makin dapet di Spacey Untuk anak-anak orang Ginesis ya Kalau bergerak lagi ke arahnya Vince-nya Masih untuk Richard Masih ada Brilliance of Order Menjumpa untuk Pundo Tapi dipacol saja di arah depan Dipaksain Idi sedikit lagi HB yang dimiliki oleh Hilda Untungnya dia berhasil masuk ke dalam rerumputan Tapi Akai di bagian tengah menjadi bulan-bulanan kembali Oke sponjinya Lagi-lagi berhasil di takedown Kali ini Sepertinya Atau apakah Dewi Fortuna Memihak pada Argenesis Tapi tenang Ini masih early game ya Masih early game pak Kita belum tahu lagi bagaimana Nanti mid sampai dengan late gamenya Sementara itu di bagian atas Udah level 8 Ke arah Yisanshin Ini purple buff Untuk orange buff Udah dapet semua Dari turtle juga Udah dapet juga Udah kurang apa lagi Untuk Yisanshin Udah ready tuh startnya Kumpulin lagi lah Nah ready lagi Nah lo Gue perkat dah gue gue goyakan Sementara itu Ada hari kandensi Yang berhasil mengunci Ke arah pak Witor Iya tapi Di arah tengahnya ya bu Waduh objektifnya bagus Terjadi pertukaran 1 Tugak-tugak Pitchworth itu Pak belum 5 pak Belum menitik 5 pak Shieldnya aja masih ada Masih pendiri ya Dua hancur Udah ini permainan yang sangat-sangat baik Dilakukan oleh Argenesis loh Iya langsung objektif Gara-tara kewagi Tapi break up di sport Mereka muncul untuk cari momentum Membalikin keadaan Karena ini Arlie gamenya sih Cloud ya Gak bisa berbuat banyak Bener-bener depress Dengan keadilan Hilda Dan juga Selena Ini menjadi sosoknya Bener-bener menakutkan Yoi Sementara itu dari RG sendiri Siapakah yang akan menjadi korban Di bagian dalam Tapi ternyata Untuk sekarang Arikendensi Berhasil mengunci Ke arah Isansin Bagus banget Untuk sponsnya Pertarungan masih berlanjur Akankah mereka melanjurkan Sedikit lagi SB3 Bisa di tubuh Aci Yang menggunakan lapu-lapu Sementara Cloudnya Yang digunakan oleh Liube Masih bisa kabur Ke bagian belakang Ada berian aforder Juga yang bisa dikeluarkan Oleh Lunox Tapi datang show list Dari Arab Gawah Menuju ke arah top lane Tapi ternyata Dari breakout e-sport langsung Cuma untuk menurut Dan menyadari bahwa Ya udah kita mau Berserat Mereka kita maksain Malah kita kehilangan nyawa Bener Ada Isansin Mereka juga masih menunggu Kadir Ada Isansin Terkaget-kaget Tadi itu ya Karena telat masuk sih Dari Hildanya Jadi pas Hilda masuk Langsung ada Sebuah lompatan Thousand Ponder Yang dikeluarkan oleh Akai Nyangkut banget Dengan hari kandensinya Tapi sekarang blazing duetnya Ke arah Selena Selena masih cukup kuat Masih Lumayan early game Belum jadi full item juga sih Dari Liube Jadi ya Bersambungan bisa bagi heal Belum bisa maksimalin deh Waduh sementara lapu-lapu Di bagian atas Masih sendirian aja Balik dulu Masih menjaga lane-nya Di bagian tengah Atau di bagian bawah Uranus Masih sustain sendirian Dikat mulu Dikatting mulu loh Sama Pak Gwito Untuk wave minion yang ada Tapi hari kandensi kali ini RG masih bisa menyelamatkan diri Lepas kendali Lepas kendali Karena ini juga dari Akai ini dia pake yang ini Yang menentang ya Kalo pake yang support Jadi bisa tuh Karena dapet tambahan Lepas speed kan Jadi putarannya juga makin rapet Putarannya kenceng loh Iya Makin cepet Tergantung dinamo ya Rpw makin cepet Rpw makin cepet Wih Wih Kelar gitu Akainya pusing ya Waduh Oke dan sekarang pertempuran apa nih yang terjadi di bagian sana Nggak kelihatan apapun Hilda dihimpin oleh 1, 2, 3 hero loh tadi Sekil apa yang keluar juga udah gak kelihatan Semuanya numpuk ya Di dalam rumputan Tapi sekarang turtle nya Akankah free untuk Yisansin Atau ada gangguan Iya free lagi Ada satu lagi mountain shocker yang dikeluarkan oleh Yisansin Terlihat seluruh pemain dari freak out Ada Freya di bagian bawah sendirian aja Sementara itu untuk RG Udah masuk dalam rumputan Siap untuk berlari ke bagian depan Dan langsung Ngepegal ke arah player-player dari freak out Oke kami Di U-B Masih mau untuk Cari momentum nya Lihat diartok plane AC Dapetin turret Ini semakin Terjepit teritorinya ya Ada anak freak out in sport Jadi pattern map nya juga Di cutting semua Jungle nya Lihat solis Bakal PD banget Dia unggul 1 level Tapi dateng kembalaman dari seorang RG Langsung cuma untuk dihajar Valkyrie nya di pop Tapi itu gak cukup Buat ngebalikin darah yang hilang Valkyrie Waduh Freya yang sekarang tuh enak ya Dia udah punya stack yang dimana Ada auto attack speed yang dia milikin Gitu Dan yang bapak Tapi sekarang pertaburan dia terjadi lagi Di bagian tengah Wow Masih bisa kabur Pak Kuito nya Hari kendel sudah keluar Selene pun harus mundur kembali Battle Mirror 5 akan Langsung dikeluarkan Ataupun lompat ke bagian depan Gak ternyata Tapi RG nya pun menjadi korban Lompat lagi ke bagian depan Shutdown berhasil didapatkan Lapu-lapu menjadi orang Keberapa ini yang harus menghilang Di tubuh freak out Oke Dan sponge nya harus di coba Untuk mundur terlebih dahulu Menghadapi tekanan yang tanpa henti Dari anak-anak art genesis Yoi Satu untuk satu RG hilang Apci pun yang menggunakan lapu-lapu Hilang tapi di bagian bawah Ini mereka lebih terfokus untuk mendapatkan satu inner turret lagi ya Yes Tuju Objektif banget Dan bisa menguasai area map Dan makin luas banget Makin enak juga sih itu Menurut rotasi juga Waduh Nah untuk sekarang Ada satu blazing band langsung dikeluarkan begitu aja Tapi gak berasa sepertinya ketubuh dari RG Tapi cloudnya berhasil ditumbangkan Real Morder pun udah dikeluarkan Valkyrie belum dikeluarkan juga oleh Freya Menyisakan Akai seorang di bagian depan Dia pun menjadi korban lanjutan Tapi untuk Uranus nya Pede banget seorang di bagian depan Ngepok-ngepok aja dengan tarian indahnya Sementara itu Hisan scene di bagian belakang Masih belum join juga ke dalam fight Uranus dengan tarian piring DJ-nya Waduh DJ on the block Bener Piringan DJ-nya itu loh Muter-muter Udah jadi lampu disco itu udah Iya Oke Abis kalau rawnya gak kena karasi apapun Tapi setidaknya mereka mendapatkan inner turret lagi Dari Topland Oke Dan lordnya bro Wah Tanpa disadari Ternyata itu Hanyalah sebuah pengalihan Bener sekali Mereka dapat inner turret Mereka dapat kill Mereka dapat lord Udah deh tadi Dari tadi dari menit ketiga Mereka gak tau Udah dua Taret yang berhasil ditumbangkan gitu Permainan macam apa Yang diterapkan oleh organisasi Sulit sih kayaknya Untuk diterapin Kalau kita-kita ya Ini game Berarti Sepertinya agak sedikit berat Untuk anak-anak Freak out ini menjar ya Udah keluar tonting-tonting Akankah satu lord ini akan menjadi akhir juga untuk Freak out Karena tadi kalau berdasarkan game pertama Mereka mendapatkan lord pertama untuk agilisis Dibiarin begitu aja gitu loh Masih gak mau mereka nge-push habis-habisan Sementara itu untuk yang sekarang kita lihat aja Lordnya udah mulai hadir Walaupun belum nubruk ke arah Ini betertarik Dibilikin oleh Freak out Tapi sidanya ini akan menjadi daya Dobrak tambah Tapi di bagian atas sana Udah ada tiga hero Tapi Selena pun harus Down untuk yang sekarang Double kill berhasil Dapatkan oleh Freya Apa yang terjadi? Namun lapu-lapu Sepertinya melakukan Sampai dengan Yisanshin Sedikit lagi SP tersisa Digetok Untungnya gak kena Dua hero dari agilisis Langsung hadir untuk memberi backup-an Kepada Yisanshin Oke nice defensive high ground Dan anak-anak Freak out esports Masih mencoba untuk melindungi Base target di arah top lane Dan juga di arah tengah Tapi Ini sejui lagi bakal bisa diluntuhkan Oleh anak-anak agil Tapi at least Mereka dapetin dua Yaitu Todoroki Shoto dan juga Neze Yang bisa memperpanjang nafas mereka Untuk melakukan defensive Bahkan lihat di arah Sebelum lainnya Satu lawan satu Soulie sepede banget karena dia Lebih unggul dari segi keuangan Dan juga dari segi levelnya Namun di bagian tengah sana Citarnya oke Udah ada panahan yang dikeluarkan oleh Oja Hanya saja ya Sampai Queen Swing pun udah berhasil didapatkan Udah level 15 juga Ini sepertinya udah full item sih Untuk si Sunsit ya harusnya ya Karena tadi nikmat banget Pertempuran udah mulai pecah juga Di area parfum yang dimiliki oleh Freakout Masih berhasil mundur ke arah Uranusnya Tapi di bagian belakang Weh weh digetok begitu aja Sedikit lagi SP tersisa dari Claude Apakah Claude bisa bertahan Dan Claude-nya pun berhasil Diambil oleh Hilda Walaupun Hilda pun harus tumbang Walah sama-sama ke takedown Tapi ini menjadi kabar buruk Sepertinya CLT CT Cuma untuk mundur Tapi masih bisa selamat Untungnya Satu tuker satu Untuk kedua tim Tapi lihat ya top playnya Sudah mulai bergerak Sudah mulai rune atau sudah runtuh bahkan Sudah runtuh Pak Ini di bagian tengah Wave Minionnya juga hadir nih Kita lihat ya Akan kan mereka berhasil tumbang kan Ini mereka tanpa adanya core utama loh Pak Wito memberanikan diri masuk ke bagian dalam Di panah begitu aja Nggak kena ke arah siapapun Bye-bye Thousand Ponder langsung lompat ke bagian depan Hari Candace nya Mendorong ke arah Selena Tapi Selena masih bisa kabur Pak Wito pun masih berhasil mundur ke bagian belakang Sementara Ouja juga masih memberikan efek dari panah-panahnya Nggak kena karar siapapun lagi Oke Nice Jual beli serangan Tapi nesel langsung bro Nggak ada siapa-siapa Langsung aja incer karataret nya Terus selesai secure Menyisakan satu turut di bawah Iya 10,8 kak Iya Queen Spring Berarti item terakhirnya Oke DHS kak Yang akan dibuat atau WON WON kayaknya yang akan dibuat oleh Isansin ya Isansin WON? WON udah ada DHS Sepertinya sih buat ngincer lapu-lapu Sebe freya nya gak sih Iya Kayaknya sih Atau mau bikin Endless Battle Bisa jadi Isansin kan? Bisa sih Bisa jadi Tergantung Endless Battle Mau tambahin lah Oke sementara itu Dari Nese juga garukan-garukannya Karena Akai udah mulai gak begitu berasa ya Karena untuk di menit segini juga Akai pasti udah memiliki beberapa item defense Dimana dia bisa lebih tebal lagi Mulai lompat ke bagian depan Tozen Ponder dikeluarkan di bagian bawah Ada Pak Wito yang selalu berhadapan dengan Freya Hanya saja di bagian tengah Waduh Nih lihat nih Lordnya udah ke Enhance Kita lihat aja Apakah Isansin akan langsung menuju ke objektifnya atau tidak Oke sponge-nya Yurikendance di arah depan Darahnya cukup sekarat Tapi lihat AFC-nya karena backline Dan menyisakan Oh my god Sendirian terpisah Terpecah belah team fight-nya Tapi lihat CLT-CT Satu lawan empat What you gonna do bro Dan langsung saja Preanya Menghilang Dalam sekejap Mata Apalah daya Satu lawan empat Bahkan disana kita lihat aja Uranus-nya mengucir mundur Lunox dan juga clone Dijagain Dijagain sejauh itu Dizoning Iya Dizoning out Sampai masuk ke dalam rumah Dikunciin dari luar Waduh Bener-bener dikunciin Ini pergerakan mereka Dan Lordnya Bu akan disacure Oleh anak-anak Argenesis Yep Lordnya hadir nih Kita lihat nih pak Anggrup gak nih pak Ya setiga bestart Bu udah mulai runtuh Akankah ini menjadi akhir Untuk gaming kedua kita Tapi kita masih Melihat Bahaya defensif Yang Terus ditunjukkan Oleh anak-anak Freak out Esports kali ini Oke Sementara itu Lord Udah hadir Udah lewat dari bagian tengah Di bagian atas Wave minion masuk Di bagian bawah Wave minion masuk Di bagian tengah Apalagi sementara Isansin ada di bagian belakang Tapi cloudnya Menjadi orang pertama Yang harus ditumbang Dan Freak out Palku hitunya berhasil Diambil juga oleh Lunox Sementara itu pertarungan Masih pecah juga Freya menjadi korban kedua Sementara Akei Portalnya pecah Dia pun harus bangkit lagi Lapu-lapu Dan Lunox juga Udah gak kuat Dan kemenangan Sepertinya Hadir Untuk Our Genesis 2-0 Wah 2-0 2-0 2-0 Cepat lagi Tak terasai Lagi dari Dua tim We are Genesis Our Genesis Kan ngerti gue Ini gimana mainnya Ini ada Menit 3 Ada pas 2 tarif Dapetin Bahkan Menit 1 tadi Dapetin wakil kan Iya Dapetin